Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari kelas 9E dari kelompok 1 Ingin mempresentasikan bulidaya ikan di Tambak Perkenalkan nama saya Musafiq Asabroni Perkenalkan nama saya Raya Rahman Sabutra Perkenalkan nama saya Taufiq Rahman Perkenalkan nama saya Ibrahim Bajuri Apa jenis wadah bulidaya yang digunakan? Nah jenis bulidaya itu ada 3 Pertama yang dirembangkan Udang Panani Udang Panani ini jenis udangnya putih Waktu panin berumur 3 bulan Yang kedua udang Windu Udang Windu warna udangnya hitam Sama paninnya cuma bedanya sedikit Tergantung dari kesehatannya udang Kalau udang Windu dari 3 tahun Eh dari 3 bulan sampai 7 bulan Masa-masa panin Mengapa memilih ikannya seperti udang? Karena tidak, tidak selalu udang Karena tambah di sini dalam satu kotak ini Ada bibit udang, ada bandeng Tapi sifatnya alami, tidak dikasih makan Bahan sama alat yang digunakan untuk makanan udang Ataupun apa saja Karena di sini sifatnya alami Tidak ada wadah, tidak ada apa Coba ditabur Makan-makan apa saja Itu ditabur, ditambah Seperti sisa-sisa nasi Dan sebagainya Kue-kue yang Yang apa itu namanya Yang keadaan warsa Yang dikasih makan udang itu Cara memilih udang yang baik Cara memilih Pertama udang itu kan dikasih bungkusan plastik Itu dipilih Kadang-kadang udang yang lemah Atau yang tidak sehat Itu tidak bergerak Diantaranya satu wadah itu Jadi dipisahkan? Sudah, tidak dipisahkan Kalau banyak yang tidak bergerak Itu namanya udang itu tidak sehat Karena dalam satu wadah itu Yang dinamakan satu rian Itu berisi sampai lima ribu Lima ribu ekor Jadi diantaranya Kalau sampai lima puluh ekor yang tidak sehat Itu tidak diambil Kira-kira berapa tahun sudah Mulai Maksudnya? Sudah berapa lama Yang aktif dalam Yang aktif dalam Masuk Apa jimpunan pertanian Karena ada Kelompok Tari disini Itu sekitar 10 tahun Apa habis sudah masak Terus dipilih udangnya Apa dijual di pasar Atau bagaimana? Nah Ini Karena Sifatnya alami Kalau udang alami itu Kebanyakan udangnya sehat Itu Dipanin Terus Bisa dijual Tergantung dari Sifnya Jadi kalau seperti Sif 20 Dan diantakan Sif Satu kilonya Berisi 20 ekor Itu harganya Sampai Rp102.000 Pertiunan Tergantung dari Bisanya udang Isi dalam Satu kilo Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh